Halo, balik lagi di game 7 Delicine Grand Cross kali ini bakal kasih saran bagi player khususnya untuk newbie mau mid game juga gapapa gue kasih saran ini temanya untuk masalah banner gratisan di event 5 tahun anniversary dan untuk banner ini sebenarnya bukan hanya newbie saja tapi untuk mid game semua player sampai end game itu semuanya dikasih gratis nah biasanya kalau player newbie bakalan login itu bakalan ada banner yang bagus seperti ini nah ini semuanya dapat ya mau end game lah bisa dapat cuman kalau untuk yang baru main ini mantep banget ya ini udah diperbarui yang sebelumnya isi bannernya biasa aja gitu itu cuman modal Melodas Lost Fan biasa terus Ban Purgatory, Assault Melodas, Merlin Bocil itu udah ketinggalan meta dan sekarang disini diperbarui isi bannernya hero-hero yang meta eh sebelum gue pengen bahas ini sorry nih gue pengen sebenarnya gue pengen review ya review Holy Relic Tractor Melodas terus main di Rata Stock atau Tupai itu menyusul ya karena itu waktunya lagi sangat sibuk jadi disini gue yang gampang-gampang dulu aja lah ya oke disini gue pengen kasih saran buat newbie ini mumpung belum sampai full 14 hari atau eventnya belum berakhir lah ini kalau yang kalian login sampai dari event sebelum reset sampai sekarang itu gue yakin kalian sudah lima hari ya lima hari dan ini sampai sebenarnya sih dikasih waktunya satu hari kalau misalnya kalian apa loginnya jam 2 lagi pas pada saat hari Selasa ya kalau hari Selasa itu kan maintenance-nya jam 11 siang kalau kalian login sebelum reset itu gue yakin kalian sudah lima kalau belum kalian loginnya pasti hari Selasa loginnya jam 2 setelah reset pasti masih ada di 4 dan untuk batas waktunya disini 16 hari lagi kalau gue disini dikasih waktu kalau nggak login 2 kali itu nggak masalah masih full bisa 14 hari tapi kalau kalian yang cuman yang loginnya di atas jam 2 jam 2 siang pas hari Selasa itu 4 itu dikasih waktu cuma 1 hari bonus doang ya jadi kalau kalian nggak login selama 1 hari itu masih bisa ada waktu jadi ini sayang banget bannernya kalau kalian tidak login sama sekali karena sekali kalian klik login atau sekalian gacha itu udah terhitung ya bang gue poinnya ngumpulin nih bisa nggak bisa yang penting kalian cekin dulu disini login login yang penting clear 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 nah disini nanti bintangnya itu bisa terkumpul ya jadi nggak harus sehari sekali enggak yang penting kalian login nanti ada bintangnya bisa terkumpul kok gue tadi lho gacha 2 kali disini ada bintangnya 2 oke jadi untuk peronobi nanti gue pengen kasih tau kalian di PT 300 450 sama 600 kalian harus pilih hero apa aja yang terbaik buat kalian sampai mid game lah ya dan untuk yang pertama disini gue pengen bahas dulu untuk masalah check innya disini check innya itu cuma sampai 14 hari aja jadi kita dikasih gratisan gacha sampai 14 kali itu kalau kalian lengkap ya kalau kalian lengkap login tiap hari terus perharinya itu kan 30 diamond disini nah 30 x 14 itu 420 diamond berarti kalian gacha disini cuma hanya sampai 420 diamond saja tidak sampai 450 600 itu jadi kalian sisanya harus pakai diamond sendiri bang kalau neobi wajib nggak sisanya harus gacha tidak wajib gacha ya karena ini isi bannernya bagus atau pilihan garansinya lah ini hadiah garansinya bagus dan selektor ini hadiah milis penuhi milis dan pilih salah satu nah ini selektor paling enak jadi kalian untuk di awal yang gratisan cuma hanya 300 ya ya kalau gua mah nggak bakalan lanjutnya karena udah punya semua nah ini untuk para neobi untuk di 300 gua saranin kalian pilih treator melode saja ya treator melode saja karena ini yang lebih worth it untuk di build atau dipakai apalagi sekarang sudah ada holy relic nya ya untuk endgame tapi untuk masalah neobi ini wajib banget karena biar bisa main burung atau semua endgame lah ya karena eh bukan endgame semua all content karena ini emang hero buat pva ya bang gua udah punya tm gimana ya udah kalian pilih elisabeth karena tujuan neobi itu wajib punya karakter semuanya ya walaupun elisabeth ini ada di nanti ada di banner gitu cuman gue saranin kalian pilih elisabeth kalau kalian sudah punya treator melodas karena lumayan buat menemenuhin cc box kalian ataupun hero hero clan dewi untuk sementara apalagi kalau kalian tidak punya queen elisabeth yang paling op kan ada satu lagi yang like nih itu queen elisabeth yang lebih op dibanding elisabeth yang biasa yang eternal ini cuman ini bagus juga sih untuk clan dewi untuk sementara jadi intinya yang pertama pilihannya itu treator melodas kalau udah punya treator melodas gue saranin kalian pilih like elisabeth bang kenapa nggak treator melodas di up ulti nya jangan ya kurang worth it mendingan kalian pilih lengkapi hero phase aja ini khusus neobi ya ya kalau mid game ya boleh aja sih nah terus disini gacha kalian pakai diamond selanjutnya ya dan pilihan kedua disini ada doan ultimate sama merlin face gue saranin kalian pilihan pertama itu ultimate escanner atau doan ultimate yang paling op di semua konten ini mantep banget doan ultimate libas semua story libas semuanya wah mantep banget jadi kalian wajib doan ultimate dulu baru merlin face kalau kalian tuh punya doan ultimate gue saranin kalian pilih merlin face yang tadi sama kayak si elisabeth kalau merlin face ini bang gunanya merlin face dimana ini gunanya cuman di pvp doang itu juga jarang di pvp ini dia duetnya itu cuman sama clan anggota 7des ya bukan clan ya anggota 7des doang karena emang holy relic nya dan sedangkan holy relic nya itu ada di demonic beast battle nithawk atau yang naga dan itu udah pasti konten endgame jadi untuk neobi di skip juga bisa ya jadi kalian pilih doan ultimate aja kecuali kalian sudah punya doan ultimate baru pilih merlin face untuk koleksi aja karena ini langsung level 90 full awaken ya jadi lumayan tuh tambah cece yeee tapi kalau doan ultimate ya enakan lebih mirip ulti sih gue ya karena minimal ulti 3 per 6 yang ultimatenya ini minimal 3 per 6 itu kalian sudah bisa eee ga matinya ada final flamenya ada 2 ya kalau 3 per 6 itu ada 2 terus 6 per 6 baru ada 4 kalau ga salah mantep banget ya eh 1 itu ada final flame 2 halo gue langsung ke hero nya aja dah kalau doan ultimate sebenernya wajib sih ultimatenya tinggi biar kalian tuh matinya lama eh ini mah bukan debu ya nah ini gue doan ultimate kan 3 per 6 gue 3 per 6 itu oh 2 ya 2 final flame kalau misalnya 4 disini 3 tuh kalian kalau misalnya 1 bang kalau 2 eh kalau 2 per 6 gimana bang masih 1 ya masih 1 kalau 3 per 6 udah 2 4 per 6 itu 3 kalau yang 5 per 6 5 per 6 kosong ya masih 3 6 per 6 baru 4 final flame jadi ada kesempatan kalian biar matinya lebih lama itu tuh worth it banget sih sebenernya kalau buat ngambil ultimate ya misal kalian kondisinya 2 per 6 ini kan karena banner bagus nih banner bagus isinya ada doan ultimate juga kan nah ini ada doan ultimate jadi kalau misalnya kalian sudah 2 per 6 mendingan kalian ambil ultimate nya aja dah lumayan 3 per 6 kalian bisa nambah 2 final flame oke lanjut ke pembahasan jadi ya intinya yang ini lebih baik itu ya ultimate kalau misalnya kalian sudah 2 per 6 tapi kalau 1 per 6 ya boleh kalian pilih merlin aja buat nambah-nambah CC box jadi kalian tinggal pilih aja tuh mau pilih ultimate atau CC lebih gede ya karena merlin face ini juga ya lumayan jarang karena ini hero limited semua ya dan yang terakhir disini yang paling gue suka langsung dikasih LR gratis dan disini pilihan hero nya antara Melodes Lost Fan sama Ludusial gue manggih lah Margaret ya karena emang karakternya Margaret cuman di dalam dirinya itu Ludusial yang nonton animenya pasti tau dan untuk newbie gue saranin kalian pilih si Margaret karena Margaret ini lebih enak konten di awal dibanding Melodes Lost Fan karena Melodes Lost Fan ini dipakai buat PvP lebih enak ya bisa sih di PvE cuman kurang-kurang aja menurut gue karena dari pasifnya itu eh dari ultimate nya ya ultimate itu minimal wajib 4 per 6 biar damage nya kerasa terus Holy Relic kalau kalian belum Holy Relic belum terlalu wow banget sedangkan Holy Relic nya itu ada di Naga Midhawk yaitu konten endgame jadi untuk awal disini gue saranin kalian pilih Margaret karena kalian bisa di awal-awal itu bisa pakai tim Clan Dewi Clan Dewi itu CC nya gede banget ya kalau buat di PvP karena buat newbie itu target PvP minimal champion ya biar perminggunya dapat 50 diamond champion 5 kalian gak main-main PvP juga gak masalah itu gak bakalan turun ke Master lagi itu udah bakalan stuck di champion 5 terus ya yang penting kalian per minggu itu daftarin timnya kalau kalian gak daftarin timnya itu baru bakalan turun intinya kalau kalian sering daftarin tim setiap seminggu sekali hari Senin itu gak bakalan turun sama sekali kalau di champion 5 ya kecuali di champion 4 itu bakalan turun di champion 5 jadi enak banget buat 7 dari sini sih per minggu 50 diamond oke jadi seperti itu bang gua udah punya Margaret LR ya udah berarti kalian harus Meliodas Loven LR karena lumayan nih kalian langsung ada 2 hero LR ya jadi kalau ini jangan ngambil ultimate nih gak kayak duan ultimate ya jangan kayak duan ultimate nah ini wajib kalau kalian udah punya Margaret LR itu baru Meliodas Loven LR jadi kalian langsung punya 2 LR karena koin LR itu susah banget dicari ya bagi orang newbie oke jadi seperti itu untuk saran gua dari banner gratisan ini oke jadi kalau ada yang mau ditanyakan kalian bisa langsung di chat kolom komentar untuk video kali ini cukup sampai sini aja terimakasih yang sudah nonton sampai jumpa di next game berikutnya salam Grand Cruz oke jadi disini gua pengen ngasih informasi sedikit buat kalian bagi kalian yang ingin nitip atau pengen jual akun kalian atau ingin beli akun kalian kalian bisa datang di lapak instagram gua 7dsakun.id tidak hanya itu saja kalian bisa juga menanyakan tentang seputar joki ya karena disini gua menyediakan joki dan jasa mm ya atau middleman seperti rugby lah contohnya seperti itu dan disini buat kalian yang ingin membeli akun di lapak gua kalian bisa lihat ya disini ada beberapa tipe akun yang ada disini ya maupun itu harga jutaan ratusan atau puluhan juta ada ya terus disini ada akun tipenya berupa star game terus mid game ataupun end game ya dan yang ingin beli itu udah pasti kalian disini aman ya contohnya untuk masalah reward bin ya disini kebanyakan yang gua sarankan kalian jualnya code only ya atau ingin maksudnya jualnya itu cari yang bener-bener tidak ada terkait bin ya kalian bisa lihat seperti ini dan untuk postingan yang akunnya terkait kayak google play ataupun seperti ini ya nah ada selesai semua kalian jangan khawatir itu udah pasti akun binnya di bakalan dikasih ya sama penjualnya kalau kalian tidak dikasih sama penjualnya kalian harap di cancel aja di lapak gua ini ya jadi kalian disini aman untuk masalah itu ya soalnya disini tidak ada akun deadlinknya atau jadi refill refill kayaknya tidak ada gua gak bakalan ada jasa refill ya karena udah pasti disini gua pengen amanin dan jangan lupa kalian pakai jasa mm gua biar kalian transaksinya lebih aman biar tidak kena tertipul ya jangan langsung transaksi jika kalian ingin menitip akun atau jual akun kalian itu bisa juga untuk postingannya itu fee nya murah kalian bisa tanya-tanya aja di DM Instagram gua lah ya atau kalian ingin joki juga silahkan chat DM melalui Instagram gua atau bisa chat telegram gua oke jadi itu saja untuk informasinya terima kasih terima kasih terima kasih